Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa ada 4.791 siswa yang dibatalkan keikut sertaannya dalam PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru 2023 level SMA atau SMK dan SLB. Ridwan Kamil mengatakan bahwa alasan siswa tersebut dibatalkan keikut sertaannya dalam PPDB karena telah melakukan kecurangan dengan mempohongi dan mengubah domisili di kartu keluarga. Ridwan Kamil mengatakan bahwa akan menciptakan sistem seadil-adilnya agar hak pendidikan warga setempat yang dekat dengan sekolah terpenuhi terlebih dahulu. Meski begitu, Ridwan Kamil juga mengakui sistem zonasi masih banyak kekurangan, karenanya akan dilakukan evaluasi untuk dibahas bersama dengan Kemendikbud agar tahun depan bisa lebih adil dan lebih sempurna. Ridwan Kamil menjelaskan permasalahan PPDB bukan hanya terjadi di Jabar, melainkan di seluruh daerah di Indonesia karena PPDB merupakan kebijakan nasional. Menurut dia, pengaduan orang tua siswa terkait PPDB bukan hanya banyak terjadi di lingkup SMA, tetapi juga dalam penerimaan di SMK. Sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022 nyaris lemah akibat banyaknya upaya orang tua dan panitia dalam menyiasatinya. Ada salah seorang orang tua siswa bahkan mengaku bersedia membayar uang berapapun nilainya agar sang anak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Alasannya, tempat tinggal mereka tidak masuk pada zonasi di sebuah SMA negeri Majalengka yang dituju karena berbeda kecamatan. Salah satu kecorangannya yakni merubah kartu keluarga. Kini Ridwan Kamil mengatakan terus menyelidiki kecorangan dalam PPDB. Sampai jumpa di video selanjutnya.